Ada kabar yang sangat membanggakan karena ada satu lagi musisi Indonesia yang mulai menunjukkan eksistensinya di manca negara. Dan band berairan pop-punk ini, Piwi Gaskin mengharumkan nama Indonesia saat mengikuti kontes musik yaitu Asia Versus di Jepang. Dan keluar sebagai pemenang dengan mengalahkan musisi-musisi lokal. Wow, congratulations! Semakin banyak grup band tanah air yang mampu perform di manca negara, membuktikan bahwa sebenarnya musisi tanah air tak kalah hebat dalam hal penciptaan dan aransemen sebuah karya musik. Adalah Piwi Gaskin, sebuah grup band dengan genre musik pop-punk yang telah beberapa kali menunjukkan tariknya di luar negeri. Grup band yang dimotori Dochi, Sansan, Ayi, Omo, dan Aldini telah menjejakan kakinya di negeri Sakura dan menghipnotis para pelaku industri musik Jepang dengan gebrakan lagu-lagu mereka. Lebih dari itu, Piwi Gaskin pun berhasil menggondol penghargaan. Kalau yang terakhir sih kita diundang untuk isi acara TV di sana ya, Fuji TV. Ada namanya Asian Versus, kita diundang setelah berapa bulan dari siang itu? Agustus. Nggak sampai setahun sih, nggak sampai setahun. Terakhir kita kesana sampai setahun itu Agustus 2012. Kemarin kita Juni ya? Juni, ya. Terus, ya kita diadu sama soloist dari Jepang waktu itu kita kebahagiaannya. Terus, alhamdulillah menang bawa piala. Jadi, kita ngasih satu lagu yang belum dirilis di sini. Terus, di sana diseleksi kan. Kalau misalnya udah oke, baru kita diundang ke sana. Dan di sana diseleksi lagi. Sampai akhirnya kita berhadapan sama si orang yang kemarin itu. Orang dipang. Kemarin sih nggak ada penonton. Sebenernya penontonnya ya, crew TV-nya gitu. Tapi ada empat juri, wakil dari empat negara. Ada dari Indonesia, ada dari Jepang, ada dari Korea, sama-sama. Cina ya? Iya dari Cina. Taiwan, dari Taiwan. Dan mereka sih kayaknya positif. Mungkinnya kita menang ya. Kita kemarin nongol-nongol sebenernya sih kayak jadi bercandaan. Mungkin mereka agak ngeliat ini kan, macam apa sih. Kita semua pake kostum binatang gitu. Lalu jadi singa, gue jadi macan. Lalu jadi Totoro, gitu-gitu. Karena kebetulan lagu itu susah untuk digerakin. Jadi kita mikirnya kalau pakaian yang biasa kita pake, kayaknya biasa banget. Yaudah gimana ya cara ngakalinnya, pake kostum aja akhirnya. Jadi biar keliatan ada yang beda. Soalnya gerakan kita tuh di lagu itu kan karena speednya terlalu kenceng. Karena dia kadang-kadang suka kenceng banget nih drumernya. Jadi kita harus ya gitu. Akhirnya kostum membantu. Hold my hands so tight. I'll take you anywhere you want to go right now. So I can move on without moving away. Why? Without moving away. Anywhere you want to go right now. All right, that was Peewee Gaskin yang tentunya membanggakan banget ya. Oh ibu dong, pasti jelas banget. Salah satu musisi Indonesia mewakili Indonesia di ajang festival musik di Jepang dan menang. Dan sebenarnya ini ada namanya Asia Versus. Adalah acara yang mempertemukan beberapa musisi di Asia. Dan ini nanti pemenangnya itu akan bisa disaksikan di TV lokalnya Jepang. Jadi para fansnya bukan bisa menyaksikan di Indonesia aja, tapi juga bisa menyaksikan di negara Jepang. Keren ya, Indonesia tuh. Dan kalau ngomongin tentang bagaimana prestasi dan juga eksistensi ya musisi atau band-band Indonesia di mancanegara. Wah, udah gak usah dilakukan lagi. Shaggy Dog, manggung di Belanda. The Seagate, manggung di Australia. Terus juga White Shoes, The Capacity Company, manggung di Amerika. Naif, manggung di Kuala Lumpur. Salut lah pokoknya, hebat loh. Banggakan pokoknya.